Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Yone Baron di channel Merpati Baron Oficial Kali ini tentang request dari teman-teman untuk meliput pasar pagongan Di pasar pagongan adalah pasar yang cukup bersejarah Bagi saya khususnya ya, karena disinilah tempat membeli bapaknya si Baron Jadi waktu itu sekitar tahun 80-89 atau 90-an, saya lupa tepatnya Ini Ben Hur dibeli di sini ya, tepat di sini, tepat di posisi saya berdiri Jadi ceritanya ada anak-anak yang melepas burungnya Di tempat aja dilepasin, tau-tau naik ke atas dan digeber turun Nah itulah jadinya Ben Hur, bapaknya Baron Dan Baron berkembang sampai sekarang hingga ke darahan-darahan saya yang sekarang seperti sapu angin Nah inilah pasarnya, ini ada teman saya Bukan teman, ini saudara ya, saudara sepupu, jadi anaknya paman saya Ya ini nanti yang ngemenin saya, lama di pasar pagongan ini Ya dia lupanya lagi ngecek-ngecek, jadi dia memang rutinitasnya itu tiap hari ke sini Nanti teman-teman sekalian ya, kalau ada yang mau pesanan burung-burung pasar di pagongan Nanti bisa hubungin saudara saya ini nomor WA-nya nih ya, nanti boleh dicatat Ya juga dalam merabaan, tidak diragukan lagi banyak menemukan burung-burung bagus di pasar Ya kita keliling yuk Ya ini teman-teman nih, perkumpulan para suhu-suhu pasar Suhu pasar pagongan Ada satu lagi yang itu, yang duduk di sana itu Nah itu udah lama, udah lama banget, saya tahu ya Ya sebelumnya saya ada liputan di pasar sapen Wonosobo Ya kalau burungnya itu di daerah sana memang berbeda dengan burung yang ada di sini ya Jadi memang di sana kecampur burung balap kebanyakan, tulangan-tulangannya masih tulangan balap Kalau di sini kebanyakan rabaannya udah rabaan burung-burung kolong Jadi lebih gampang memilihnya untuk burung kolong Ini salah satunya di tangan saya ya, badannya seperti ini Ini jelas badan burung kolong Ini yang punya mana Pak? Ini Dengan bapak siapa? Dapan Dapan Ini kayaknya udah senior juga ya Ini anak burung Carlos, Agus Carlos? Nah, ini burung rah nih Carlos, Carlos apa ya? Agus, temen ayat car Oh, temen ayat car Carlos berarti Carlos-nya Pak Oyong? Pak Agus, Agus, Jigring Oh, Pak Agus ya, 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 Pak Agus, ini kecil, abur Kalau kayak gini harganya sampai berapa Pak? Rp500, temen-temen ya Rp500, karena memang anak kan burung juara Carlos juara ya? Juara tiga kali Di mana? Di Brexit Oh, di Brexit, ya, di kolongan Brexit Brexit Sempat ditawar Rp40 juta ya? Ini anak Carlos Kalau terah ke atasnya Carlos nggak tahu ya Pak? Carlos, pokoknya itu pinggari Pinggari Sundari Pak, saya kurang paham Ini petinanya ya? Iya Coba Yuk kita coba lihat blop-blopnya Kan Enak ya? Enak Ini tadi tipenya Tinggi Pasti turun Los atasnya panjang Mabawai memang Kalau untuk 3 per 4 Dia Cukup aja ya Lebih bagus di Atas kepala Memang Harganya lumayan Kalau kita bandingkan di Pasar Wonosobo Memang beda Karena Pasar Wonosobo Rp75.000 Rp100.000 Ini kalau yang gini Pasnya berapa, Pak? Rp400 Rp400 Pasnya Rp400 Ini satunya punya Siapa, Pak? Saya semua itu Kakak berarti Oh ini kakak berarti kandung Ini ada ringnya Ringnya Selendang 0877 6250 7256 Nomor ringnya 076 Yang ini lebih halus Sebenarnya Cuma Bulunya dia Lebih tebal dari itu Fisor Fisor Tidak ada Apik 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 nggak apa-apa ya Hai coba dulu Pak ayo kormen lumayan selamat menikmati selamat menikmati buntutnya akan suara sih oh iya sayang buntutnya insya Allah wawak jodoh anyar ya pak betong bulu daya lentur ve cukup nganyangki netok ini ini itu mewah istimewa ya lenturnya capitnya udah cukup bagus sempat tinggal ini aja yang masuk jadi bawahnya kurang selap yuk lanjut ya 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 selamat menikmati Pak namanya Jainal, Pacul, dari Pacul, dagang udah berapa lama Pak? ya 2 dari tahun berapa? tahun 80 tahun 80 tahun 80 seperak itu 1000 sekali perak dari zaman dulu 1 perak luar biasa jadi ini Bapak dagang dari tahun 80 dari saya berarti baru lahir itu sekarang tahun 2022 40 tahun sekarang umurnya berapa Pak? 65 65 nih umurnya nih berarti Bapaknya dagang dari umur 20an ya Pak? iya luar biasa kalau sekarang harganya di berapaan Pak? ya Pak cuma asli paling murahnya berapa? 30 30 ribu masih? iya satuan ya Pak ya? iya kalau yang udah jodohan berapa? 60 ribu 60 ribu ya Pak yang pernah paling jual paling mahal harga berapa? 150 150 150 burungnya bagus sekali ya? iya bagus iya bagus iya bagus paling murah biasa ini ada bakul-bakulian dari Jakarta yang beli ya? ada iya jadi diporong kalau yang bagus harganya beli kalau nggak bagus kalau nggak bagus kalau nggak bisa beli iya 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 ini tadi nah ini burungnya cuma sedikit Pak eh? burungnya cuma sedikit iya ini cuma bayu bayu terlalu ya iya iya oh Buntutnya nggak ada coba coba waduh 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 cuma tadi habis pegang burung itu ya jadi harusnya tadi jangan pegang burung itu dulu ya karena itu ternyata burung main panasan badannya enak tapi harganya lumayan kalau untuk sekelas di pasar sebetulnya bukan burung pasar burung main yang ada di pasar dibawa ke pasar karena jual ya kadang-kadang namanya kebutuhan ya jual cepat tapi harganya yang memang lumayan sih ya Pak ah keliling-keliling dulu ya Pak ya ini apalagi Pak ya 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 makasih ya Pak ya sehat terus Pak laris manis namanya Bapak siapa Bapak Masubi dagang udah lama Pak di sini Pak Oh tiga tahun tadinya dagang gimana Pak tadinya dagang gimana Oh di warteg dari partok beralih profesi jadi penjual burung tapi gimana Pak lumayan yang penting bersyukur lah ya Pak ya ini main nanti di temagung Pak ya udah temagung dulu Warteg ya kita lanjut ke sana lagi makasih ya Pak ya ya ini satu lagi pedagang yang udah senior di sini saya tahu lama gini ya saya masih hafal dan saya pernah burung ke dia juga Pak namanya siapa Pak pamis pamis nipta namanya pamis nipta ini setahu saya pamis udah lama ya Pak ya udah lama masih ingat saya enggak Pak kalau saya masih ingat dari tahun dari tahun berapa ya Pak enggak tahu ya kurang selama ya gelau sekali temen-temen saya udah pada udah meninggal temen-temennya nih Bapak ini saya selalu gila ya kayaknya dari kayak dagang muda 25 tahun lebih 30 tahun kita semua ya Om sekitar 20 tahun lebih di Almarhum lupa Pak saya lupa ya saya dulu pernah beli burung seharga Rp80.000 di Bapak ini terus saya waktu itu masih main di kupatan kolongan kupatan burungnya saya latih sampai kontok burungnya jebrong dan tinggi sekali tembus saya pakai buat gandengan player-player saya dan sepertinya masih ngimbangin waktu itu kan Bapak dagangnya masih di sini ya Pak ya masih ingat Pak kalau tahun 85-90 udah dagang belum Pak udah dagang ya ya sayangnya di sini waktu itu waktu kejadian beli Benhur ini banyak yang nggak tahu padahal belinya di sini ya dan peternaknya itu di seberang sana Pak di kampung burungnya ciri khasnya pelontang-pelontang kampung seberangnya sama Pak siapa Pak Jainal Pak Jainal iya Pak Jainal iya seangkatan apa lebih dulu Pak Jainal dulu saya Pak Jainal iya kan iya saya dulu wah Pak Jainal aja udah tapi dia nggak pernah ke sini waktu ke penjara penjara yang sering ya Pak Pak Jainal aja udah 40 tahun ini lebih dari 40 tahun luar biasa iya gimana Pak suka dukanya sebagai pedagang burung itu gimana iya gimana ya Pak iya kata-kata udah nggak pasti Pak tapi tiap hari ada yang laku ya iya ada yang laku ya mati aja Pak iya yang penting bisa buat disabat hidup ya Pak ya terus kalau di rumah ada sampingan gitu wah ada sampingan lagi itu gitu sopa-sopanya oh kalau ada pedang saya nggak berangkat di rumah begitu sopa oh gitu sore baru dagang sini ya iya kalau udah selesai baru dagang sini oh gitu jam 2 lah ya Pak kalau saya berangkat beja beli jam 1 jam 1 ya jam 1 ya tapi bener Pak saya itu Pak bener Pak lupa ya pangling lupa memanglah aku masih ngapain namanya Pak ngapain namanya Pak koyun he koyun eh kalau sekarang orang taunya saya baron, kalau baron denger gak pak? baron, tim baron denger gak? baron, baron tegel iya, tim baron tegel iya, tim baron tegel tahu belum kan? nah ini, ownernya hehehehe ini burung bagus, kenceng cuma dia memang burung begini tipe 3x4 ini agak kita beli dikit ini gak tebel dikit terstabilannya bagus banget look wingnya enak ini, mata putih ini bulu selera saya itu tampil ya tepek wih jepitnya bahaya cuma kurang lentur sedikit aja agak keras karena ini capit tipe capit yang rabet tapi lentur juga masih agak lentur masih agak lentur cuma kurang lentur sedikit burung ngeter ya? burung ngeter ya? sulwane sulwane ini ini burung kenceng masih kenceng satu dua tapi dua rampasan dua rampasan dua rampasan ya? tapi durung maksimal ya? durung apa mau kedua rampasan nih? bulu tiga iya mau dua rampasan mau kurang tiga lagi tapi bulunya enak enak coba sulwane 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 ini si bapak dari mana pak? ha? jakarta jakarta nih ini banyak pedagang-pedagang Jakarta datang ke sini dagangnya di mana pak? ha? dagangnya di mana? burung ngeter di mana? di mana? di mana? comal tomang oh tomang di tomang ini memang banyak sekali ya pak ya? iya orang-orang pedagang Jakarta nyari ke sini ini ngomong-ngomong udah ada berapa pak? belum, baru dateng baru dateng? nanti diborong semua itu padahal sekalian padahal di sini hotel kajaran oh iya iya malah sulwane kalahnya nyari yang murah-murah iya iya pak monggo-monggo iya bener ini, ini kencangnya iya coba monggo-monggo iya iya makasih pak ayo pak cuman gak gagal dia mempercuma belum neter kirinya masih belum masuk iya tapi pasti burung kencang pasti kencang itu mungkin tidak mungkin baru mungkin awet ini itu Baru kiring ya Pak? Ya habis angkrem itu Habis angkrem cabutan berapa lama? Tiga hari Oh tiga hari ya belum Selasa lah ya, umur letar ya, selasa ya Ini kelenturannya 7 ya, masih oke lah, masih oke Oh badannya masih kurus juga Pak kalau gini sampai berapa harganya? Berapa? Rp150.000 Ini nggak tahu Pak, ini bisa di naik tuh Ini nanti saya beli buat bahan lelang Jadi saya kalau beli burung di pasar Pak Nanti saya lelang, hasilnya buat amal semuanya Semuanya Amin Amin Ini Harga pasnya berapa? Berapa sih? Ya berapa aja? Nahor aja Dikurangin aja nggak usah nawar Rp25.000 Rp125.000 Rp125.000 Dapat besek nggak? Bunus besek? Bunus besek nggak Pak? Bunus besek Ya nggak apa-apa Bunus besek Ya ini nanti Ini saya beli Nanti buat Lelangan di telegram Nanti untuk lelang amal Cuma ini kondisi badannya masih Kurang bagus, masih kurus Nanti teman-teman yang mendapatkan itu bisa dikemukin Kemukin paling gampang pakai ideal Baron Rp125.000 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 Bunus besek Terima kasih ya Pak Salaman Pak Selalu ya Pak Laris manis Jadi disitu Ya titik Titik dulu ya Pak Ya Montang nggak ini aja Pak Iya Polatiu Yuk kita lihat Jalan-jalan Wah ini Ada yang menarik perhatian Mbaknya malah yang bawa ini Mas Kok Mbaknya yang bawa Mas Luar biasa Harusnya Masnya yang bawa kan Punya nomor BN nggak? Punya anak-anak Pak Punya anak Tapi apa lo nggak? Minta coba Nanti saya gini Nanti nggak gini Dan Nanti Ini kan saya Nanti abis di rumah Saya memang Tahu Pak Mirta ini udah lama Ya kalau Jual burung ya jujur Bagus bilang bagus Cukup ya bilang cukup Nanti teman-teman Kalau yang Minat burung-burung dari Pak Mirta ini Nanti bisa hubungin Ya Saudara saya ini Mas Dhani namanya Tulis nomor HP-nya Nomor WA-nya ini disini Nanti boleh Nanti Mas Dhani suruh Bantu milihin juga Untuk kerabahannya Nggak diragukan lagi Kemarin abis dari saya Oh kemarin abis lagi Nah ini kan sering Cepat banget Bang Ya dia kalau ngerabat juga bagus Kemarin aja Langsung laku Kalau itu tadi Anakan sendiri Apa burung beli pak Itu teman pak Beli Minat disini berapa Pasaran Ya pasaran Harga berapa Masing-masing ya Apa yang satuan Apa yang Yang satuan Yang satuan Yang paling minim 35-40 35-40 Mungkin kalau yang Halus Yang beranak-enak Harganya lebih tinggi Sampai berapa Kalau yang bagus Yang halus Yang bagusnya Lebih dari 100 Lebih dari 100 Wah Lumayan ya Iya Lebih dari 100 Kalau yang mulus Yang bagus Yang merah Kalau harga Ini tadi Terima kasih Betinaan Tapi kita Nyarinya Jantan sih ya Tapi ini kayak Jantan Yang mulus Yang mulus Muntanya yang mulus Enggak lagi Cari jantan pak Ini laki ya pak Laki Jenis bulunya Kalau kayak gini Memang Bukan Selera saya Jadi Jenis bulu Yang kurang apa ya Basah Beset Beset sayang Benernya bodinya Udah mendukung Untuk burung kenceng Tapi tetap Lebih enak Yang kritis happy Ini pak Kiring pak Belum Oh belum kiring Belum ada Oke Oh Oh Buu Buun tak kurang tep sama nangkang Pak, makasih saya lanjut lihat-lihat lainnya lumayan nih nanti bentar dirabat-rabat dulu asok enggak kondisinya udah mau mabuk sekarang si Acong ikut putra akbar kayaknya sayapnya tipis yang dilup penceng alap beli jam dia belinya tebal belinya dilup penceng alap coba dan adunin di puluhnya kandel adunin di kaya gambir yang bagus di rumah koyun harusnya bawa ke pasar dan ngebul puluhnya nyemak kudang garam mirip kudang garamnya tim Kaila Dafa punya mahasiswa Haji Akram ini burung habis ngelolo ya kalau ini lebih kenceng bulunya lebih kering kalau yang tadi bagus cuma agak tebal bulunya terus bulunya basah panter pasti panter ya lagi-lagi dapetnya yang agak keras barulah iya ini keras ini temen saya Didi ini dia mas serabahan juga ini yang kemana-mana selalu menemani saya kalau lagi ngamen saya baru beli Rp65.000 cuma saya jujur kalau ini kalau matanya merah seperti ini merah tua itu saya kurang selera ya walaupun ada yang bagus ya untuk yang mata merah ini indahnya saya banyak punya bulunya mata merah begini kelopaknya ini dilatihnya gak usah seperti ini enak pasti kalah mulu kalau mulu lihat dulu cuman kayak gue eh eh dilatih rewel alis abang kelopak merah kelopak merah alis abang kelopak merah untuk memilih burung ya cara memilih burung jadi yang pertama kita lihat dulu burungnya kalau kita ada rasa serak gimana gitu ya pilih jadi kita deketin semua apa harus kita lihat kita pegang kita raba kalau memang rabaannya gak masuk jangan memasakkan biasanya kalau ada faktor yang kurang ngeganjel-ganjel dikit ya ya biasanya gak sesuai sama apa yang kita pikirkan kayaknya bagus ini juga feelingnya tajam dan ini ini oh ya cuma masih tetap Dretis mau ya? Oh ya, dretis mata putih Teman, dretis mata putih kan baru angkat kiri Iya, terus awaknya si wing lho Ini bapak aslinya dari mana pak? Dari sini aja Pegar aja ya pak ya Udah berapa lama pak dagang pak? Tiga tahun ada pas kerja kayu Oh tadinya kerja kayu Oh, jadi banyak ya Tiga tahun itu berarti pas Pas lagi covid-covid itu ya pak ya Pas sekali kerjaan balapnya Ada sepotong masuk ke warna itu udah sekarang Nah Sawang disit Hehehe Bilang raya ini kayak yang tertanggung Iya, udah kita salah Hehehe Kayu yang sayang Kita lihat darah ke Di sawang disit Sawang Ini lanang ya, kiri 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 Mas Amet, pegal, pegalnya mana, penjaran, oh penjaran, oh iya tadi harusnya pagi di penjaran rame ya, iya pagi penjaran, itu sampai jam berapa mas, sampai jam 11, sampai jam 11 ya, dari jam 8 apa jam 7, sampai jam 11, dari jam 7 ya, iya, iya tadi nggak sempat kesana, ini ada yang kurang srek dimananya ya, tapi lumayan sih burung, nah ini ekornya nggak ketemu yang lentur, pokoknya ekor itu harus lentur, teman-teman saya ada di kiosknya pelangganan lama saya, ini Mas Agus, ini Mas Agus, ini pelangganan saya jagung dulu di kiosk lama di lapangan PJKA, cuma karena alasan apa mungkin tanah, masalah tanah sama pemerintah ya, iya, pengusuran, iya akhirnya digusur, sekarang ketemu lagi kesini, ini ketemu 3 tahun nggak ya, 3 tahun ya mas ya, 3 tahun, ada 3 tahun, 3 tahun ternyata disini, ini semoga didengar sama Pak Wali Kota, orang-orang yang ada di pemerintahan ya, tidak terkait, terutama Pak Wali Kota ini ya, ini salah satu suara dari rakyatnya Pak, ini mudah-mudahan didengar, didengar ya, kepermintanya apa Pak? kepermintanya, ya segeralah di usiakan, katanya mau pindah di negara selatan, ada pasar induk, tapi nyatanya sampai 2022 atau 2003, setelahnya habis buat Ahmad Dhani sama itu, sama Covid, terutama di usiakan lah, biar 24, bisa pindah di pasar induk, juga selatan, katanya ya di negara selatan, semoga didengar sama Pak Didi ya, Pak Didi ini kan juga sebenarnya adiknya, keponakannya Pak Rohman, Pak Rohman kan juga pemain senior nih, nah ini, supaya diusukan ke Pak Wali Kota, biar menampung aspirasi para penjual burung nih, karena, ya, penjual burung termasuk salah satu usaha UMKM ya? iya, tapi di samping itu, yang ngapurannya, di Tegali itu belum ada pasar induk, khusus hewan, ya semoga nanti bisa segera, segera direalisasikan sama Pak Edi, Pak Wali Kota, iya, semoga didengar pada Pak Wali Kota, iya amin amin, ini burungnya banyak sekali, banyak banget burungnya, ya memang memilih burung di pasar itu, memilih burung di pasar nggak gampang ya, jadi, seperti memilih mencari jarum di dalam, bukan jerami, jadi banyak sekali burung-burung di pasar itu, burung-burung yang agak tua, atau kenapa-kenapa, jadi dari tadi lihat-lihat, itu saya baru nemu satu, ini Mas Agus, burungnya ada yang laku nih, berapa, Mas Agus? 83 ribu sepasang, alhamdulillah rezeki ya, lancar, ini ada satu yang kayaknya lumayan, apa ya, dari cara berdirinya, cara berjalannya, kita coba kita lihat, luar biasa, Super 3. Misalnya, dadanya kurang, Cedia Masih, Iya makasih, dari bateri repose, dari bateri repose, Rukanya bagus ya Aduh kurang sikit Ini bapaknya Coba dari sini Bapaknya kayaknya saya Untuk wajahnya gak asing lagi Sudah lama ya Namanya pas apa ya Payono Payono ini Ya bener lama dari tahun 93 ternyata Kita lihat gak asing Dari kecil ya om Lumayan sih Iya masih Satu Dan coba dan Oh iya ekornya belum lihat Yang ini ekornya nih Terakhir Raban udah masuk semua Jepret Tinggal ekor kita lihat Ya ekornya masih Kurang sedikit ya Dengan peralatan seperti ini harusnya ekornya harus Kepis Kentur Jadi nanti baru keluar kenceng ya Ini masih ada nahan Nanti ada nahan dikit Tapi ini stup atasnya pasti kenceng Panik Jarak jauh sih ya Aning 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 7 Hai hai haireich Eh hai kayak Pana Ketur 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 arbitra Untuk Hai ée Men oke 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 coba oke kasih ratus beti ya oke 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 hanya juga lah kira ya iya kaya burung-burung pahamuazin temen kan eh enak kaya enak kaya bakaya kering angkang iya enak kaya enak kaya enak kaya enak kaya enak kaya libutan libutan pasar kenceng ya capite kurang nengkek asiakas asiakas capite kurang nengkek ya berarti kayak pijik ya, mau ya bahan ya om ya no, bahan ya kita udah wis, lumayan mabur, mabur hmm aku bisa mabur, mabur oke, gerendur terlalu semangisarnya cepat cek harganya pak, kalau kayak gini harganya sampai berapa pak 125 125 125 ini teman-teman burung masih pingyik tapi ya burung ini loss atasnya indah banget cuma memang bawahnya memang cukupan aja ya, bawahnya agak kurang tapi ya kalau buat iseng-iseng main, oke lah coba nanti kita lihat ke situ dulu Pak Yano, saya kesana dulu ya pak ya enak nih bulunya enak cuma terlalu raktan selamat menikmati kempasan nah boleh nih piring ini dagingnya gadap banget dagingnya kempas katanya kecil eh ya teman-teman karena saya cuma dapet satu ya jadi yang satunya saya pertimbangan untuk membeli tapi yang satunya ini ini burung tipe atasnya bagus banget cuma bahwanya standar aja selap aja nanti buat pemula-pemula karena di grup saya juga kan banyak pemula-pemula nih mumpung harganya terjangkau terus kalau mukanya saya seneng banget buka begitu jadi kita beli aja Pak Yono dikurangin harganya jadi berapa karena saya gini ini saya beli buat lelang nanti lelang hasilnya buat amal saya gak mau nawar tapi minta dikurangin ini 100 ribu iya saya beli dapet basek gak Pak 100 ribu dapet basek gak Pak beli basek ya 8 ribu iya ini tahun nanti ini Pak makasih ya Pak ya ini darawis tau ngomain iya oh bluker darawis ini ya blukwing ini cuma kik agresif teman darah ini blukwing ini sembrong 2 to 1 iya 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 itu dengan BNJ cuma kondisi itu gila aku ngomong aku pantang ngomong kayak orang ngga bukti ini iya, iya, iya tapi buka tuh oleh kulit telur iya, waktu mesin amanahnya dengan BNJ iya ini lumayan gak? cepat ya teman-teman untuk acara gerbuk pasar pagongan di Kabupaten Tegal seperti tadi ya yang sudah teman-teman saksikan terima kasih karena setia menonton tayangan saya di channel Merpati Baron Ovisial kali ini saatnya makan karena perut juga udah lapar ini saya ada di Soto Soto Sedar Malam Bu Haji Unik mari teman-teman kita makan dulu saya pamit undur diri dulu salam Merpati Baron laka-laka come and fly away with me come and fly away with me come and fly away with me Don't you be afraid everything will change you when I'm jumpin off the edge sees that dream is never done so come and fly come and fly come and fly away with me Terima kasih telah menonton!